Blood Demon Lord sedikit kecewa. Tapi ketika dia mendengar kata-kata Granny Ghost, harapan muncul kembali di dalam hatinya. Nenek hantu, apakah kamu punya ide? Granny Ghost menyeringai dan mencibir. He he, serahkan padaku. Kemudian, dia mengambil sehelai rambut dan meletakkannya di pagoda ungu berlantai sembilan. Dia membuat segel tangan dengan tangan kirinya dan menembakkan gumpalan lampu hijau ke pagoda iblis sembilan jiwa. Pagoda iblis segera melaju dan memancarkan api ungu. Api ungu aneh melilit helai rambut dan terus menyala. Kemudian, pemandangan yang mengejutkan muncul. Untayan rambut yang tampaknya lemah tidak terbakar oleh api ungu dan masih utuh. Terlebih lagi, rambut hitam menari-nari dalam api ungu, dan warnanya berangsur-angsur berubah. Setelah beberapa tarikan napas, rambut hitam itu berubah menjadi kemasan dan memancarkan cahaya kemasan yang redup. Granny Ghost mencibir dan berkata dengan suara rendah, Untayan rambut ini sangat aneh. Pasti dipelihara oleh garis keturunan yang sangat kuat. Garis keturunan yang kuat semacam itu bukanlah sesuatu yang dimiliki manusia biasa. Ketika raja iblis darah mendengar kata-katanya dan merasakan aura khusus yang samar di rambut, ekspresinya segera berubah. Rambut tidak meleleh dalam api. Kekuatan ajaib seperti itu, saya pikir hanya garis keturunan Dewa Pedang yang bisa dicapai. Sehelai rambut ini pasti milik Jitiansing. Dia pasti menyatu dengan darah Kenshin di Heavenly Starbed untuk memiliki garis keturunan yang begitu kuat. Memikirkan hal ini, raja iblis darah sangat marah, dan wajahnya terdistorsi. Sialan kau, bajingan kecil. Dia benar-benar mendapatkan darah Kenshin. Aku harus menangkapnya, melahap tubuhnya dan semua darahnya, dan merebut kembali garis keturunan Kenshin. Raja iblis darah mengepalkan tinjunya, dan matanya dipenuhi dengan haus darah. Jitiansing, Yun Yao, dan Long Yun Xiao sedang berjalan di jalan di kota Yanling. Ini adalah waktu untuk menyalakan lentera, dan semua jalanan menyala. Ada sangat sedikit orang di jalanan, dan hanya beberapa restoran dan rumah judi yang ramai dengan aktivitas, membuatnya tampak hidup dan riuh. Jitiansing dan dua lainnya tampak tanpa tujuan berjalan di sekitar jalan dan gang, mengamati lingkungan kota. Nyatanya, mereka bertiga diam-diam melepaskan indera spiritual mereka untuk menyelidiki aura iblis, mencari petunjuk. Tubuh suci roh surgawi Yun Yao sangat sensitif terhadap aura ras yang berbeda. Long Yun Xiao juga memiliki harta karun yang bisa mendeteksi aura klan iblis. Meski begitu, setelah mencari selama dua jam, mereka bertiga masih belum bisa menemukan petunjuk apapun tentang keberadaan ras iblis. Yun Yao dan Long Yun Xiao sama-sama merasakan bahwa aura di Spirit Flame City ini sangat kacau, dan beberapa area sangat kotor. Mencoba menemukan iblis yang tersembunyi di Spirit Flame City tidak berbeda dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Melihat hari sudah larut malam, Flame Spirit City berangsur-angsur menjadi tenang. Ji Tian Xing dan dua lainnya tidak punya pilihan selain menghentikan sementara pencarian mereka. Di ujung jalan, di bawah pohon redup, mereka bertiga mendiskusikan rencana mereka selanjutnya dengan suara rendah. Long Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, kita tidak bisa terus mencari seperti ini. Meskipun Spirit Flame City ini tidak besar, ada banyak orang di sini, dan aura ras yang berbeda kacau. Setan yang bersembunyi di kota sangat kuat. Keberadaan dan aura mereka tersembunyi dengan sangat baik. Akan sangat sulit menemukan mereka dalam waktu singkat. Yun Xiao sedikit menganggup dan menatap Ji Tian Xing. Dia bertanya, kita tidak bisa terus mencari seperti ini. Kita harus menggunakan teknik kutukan sebagai petunjuk dan mulai menyelidiki. Junior Brother Tian Xing, Anda pernah ke Spirit Flame City sebelumnya. Apakah Anda tahu di mana kami dapat meminta informasi? Ji Tian Xing menjawab dengan jujur, ada sebuah tempat di kota yang disebut Menara Segi Delapan. Itu berspesialisasi dalam menjual informasi. Namun, ini sudah larut malam, dan Menara Oktagon sudah ditutup. Kita hanya bisa bertanya besok. Besok, Long Yun Xiao mengangkat alisnya, sedikit kekhawatiran di matanya. Kita berada di tempat terbuka, sementara musuh berada dalam kegelapan. Kita harus bergerak cepat, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak terduga. Mendengar kata-katanya, Ji Tian Xing langsung punya ide. Dengan ekspresi serius, dia berkata, selain Menara Oktagon, ada tempat lain di mana kita bisa mendapatkan informasi. Ikut denganku. Setelah itu, Ji Tian Xing memimpin Yun Yao dan Long Yun Xiao ke pasar kota timur. Pasar kota timur adalah area paling makmur di Spirit Flame City. Meski sudah larut malam saat pejalan kaki masih sedikit, masih banyak toko di pasar yang buka dengan lampu menyala. Setelah Ji Tian Xing memimpin keduanya ke pasar kota timur, mereka langsung pergi ke Casino Heavenly Eagle. Casino Heavenly Eagle yang megah selalu terang-benderang. Penjudi yang tak terhitung jumlahnya bersenang-senang, dan selalu ada dengungan kebisingan. Begitu mereka bertiga memasuki aula utama Casino, seorang pria parubaya berbaju hitam datang untuk menyambut mereka. Ji Tian Xing ingat bahwa nama orang ini adalah Tian. Dia adalah seorang diaken di Casino. Dia tidak bertele-tele dan langsung memberitahu Dekan Tian tujuan kunjungannya. Dia meminta untuk bertemu manajer Lei. Dekan Tian juga mengenalinya. Dia tahu bahwa dia telah memenangkan tantangan tiga bulan lalu dan bertemu dengan pemilik Casino Heavenly Eagle sesuai keinginannya. Dia juga menghasilkan banyak uang untuk Heavenly Eagle Casino. Oleh karena itu, Dekan Tian menganggup dan setuju tanpa ragu. Namun, Dekan Tian hanya mengizinkannya untuk bertemu dengan manajer Lei sendirian. Yun Yao dan Long Yun Xiao harus menunggu di ruang tunggu. 15 menit kemudian, Ji Tian Xing dipimpin oleh Dekan Tian ke sebuah istana di kedalaman Casino untuk menemui manajer Lei Qian Jun. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan. Ketika Lei Qian Jun melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Kemudian, dia menyapanya dengan tawa hangat. Adik laki-laki, kita belum bertemu satu sama lain selama tiga bulan. Kultifasimu telah meningkat dan kekuatanmu meningkat pesat. Selamat. Ji Tian Xing juga menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Manajer Lei, saya yakin Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Keduanya bertukar basa-basi dan kemudian duduk. Lei Qian Jun tersenyum dan bertanya, Adik, apakah ada sesuatu yang ingin kamu temui Tuan kita kali ini? Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Manajer Lei memang bijaksana. Saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada pemiliknya. Saya ingin meminta beberapa informasi. Karena kamu hanya ingin meminta informasi, tidak ada masalah. Ikutlah denganku. Lei Qian Jun menganggup dengan gembira. Kemudian, Lei Qian Jun memimpin Ji Tian Xing kekediaman pemilik Casino Heavenly Eagle. Kali ini, Ji Tian Xing bertemu dengan pemilik Heavenly Eagle Casino di ruang kerjanya. Pemilik Casino Heavenly Eagle, yang rambut dan janggutnya semuanya putih, mengenakan jubah brokat ungu. Dia duduk di depan meja, melihat-lihat akun. Setelah mendengar laporan Lei Qian Jun, dia meletakkan buku akun di tangannya dan menoleh ke Ji Tian Xing. Dia bertanya dengan suara bermartabat, Anak kecil, informasi apa yang ingin kamu ketahui? Ji Tian Xing menanggupkan tangannya dan berkata dengan tenang, Pemilik, saya ingin bertanya apakah Anda mengenal seseorang di kota ini yang mahir dalam seni mantra. Seni mantra, pemilik Casino Heavenly Eagle mengerutkan kening saat cahaya melintas di matanya. Dia melirik Lei Qian Jun dan memerintahkan dengan suara yang dalam, Manager Lei, kamu bisa pergi sekarang. Jaga di luar ruang kerja dan jangan biarkan siapapun mendekat. Manager Lei membungkuk dan meninggalkan ruang kerja, menutup pintu di belakangnya. 392. Hanya Ji Tian Xing dan pemilik distrik Heavenly Eagle yang tersisa di ruang kerja. Pemilik distrik Raja Wali Surgawi mengernyit ke arah Ji Tian Xing dan bertanya dengan suara rendah, Anak kecil, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang kutukan? Apakah Anda mengalami beberapa masalah? Itu benar. Ji Tian Xing tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan, Teman saya dan saya diserang oleh sekelompok pria berjubah hitam di luar Spirit Flame City. Pria berjubah hitam itu bukan manusia tapi boneka yang terbentuk dari roh pendendam dan kutukan. Mendengar ini, alis pemilik distrik Raja Wali Surgawi menyatu erat dan cahaya terang melintas di matanya. Dia terdiam sejenak dan menatap Ji Tian Xing dengan serius. Dia bertanya dengan suara rendah, Anak kecil, apakah kamu tahu bahwa roh pendendam dan kutukan adalah hal yang tabu di Spirit Flame City? Jika saya memberitahu Anda bahwa Anda mungkin kehilangan nyawa jika terus menyelidiki. Apakah Anda masih akan menyelidiki masalah ini? Melihat reaksi pemilik distrik Raja Wali Surgawi, Ji Tian Xing mengerti bahwa orang yang menggunakan boneka terkutuk untuk menyerangnya pasti sangat kuat dan membuat pemilik distrik Raja Wali Surgawi ketakutan. Namun, dia tetap menganggup tanpa ragu dan berkata, Aku akan. Pemilik distrik Raja Wali Surgawi memandangnya dalam-dalam dan bibirnya membentuk senyuman lucu. Haha, anak kecil, kamu semakin menarik. Karena kamu tidak takut mati, aku akan memberimu petunjuk. Adapun apakah Anda dapat menyelidiki secara menyeluruh dan apakah Anda akan kehilangan nyawa karena ini, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ji Tian Xing sedikit menganggup dan berkata, Terima kasih, pemilik, telah mengabulkan permintaanku. Pemilik distrik Elang Surgawi mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah, Ada empat distrik di Spirit Flame City, Timur, Selatan, Barat, dan Utara. Distrik Timurku dan Distrik Utara dan Selatan dari dua penguasa lainnya lebih makmur dan sejahtera. Pasti tidak akan ada setan dan monster yang bersembunyi di sana. Baiklah, hanya itu yang harus kukatakan. Aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Dengan itu, pemilik distrik Raja Wali Surgawi melambaikan tangannya, menandakan bahwa Ji Tian Xing bisa pergi. Ji Tian Xing menghafal kata-kata pemiliknya dan mengerti artinya setelah merenung sejenak. Terima kasih atas saran Anda, pemilik. Saya akan pergi sekarang. Ji Tian Xing membungku kepada pemilik loka karya Elang Surgawi dan meninggalkan ruang belajar. Direktur Lei secara pribadi mengirimnya pergi dan hanya berpisah di pintu masuk rumah judi. Pemilik bengkel Elang Surgawi masih duduk di depan meja. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Bocah ini memiliki hubungan dengan alam hantu kota barat. Aku khawatir akan ada pertunjukan bagus untuk segera ditonton. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing meninggalkan Sky Eagle Casino bersama Yun Yao dan Long Yun Xiao. Mereka bertiga berjalan di jalan yang gelap dan sepi. Melihat tidak ada orang di sekitar, Long Yun Xiao bertanya, Ji Tian Xing, apakah kamu mendengar sesuatu yang berguna? Iya. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayo pergi ke distrik barat dan mulai penyelidikan di sana. Long Yun Xiao tidak menanyakan alasan spesifiknya dan mengikuti Ji Tian Xing ke distrik barat. Satu jam kemudian, mereka bertiga telah melewati lebih dari setengah Spirit Flame City dan tiba di distrik barat. Saat itu sudah tengah malam, seluruh Spirit Flame City terdiam dan tertidur lelap. Mereka bertiga baru saja memasuki distrik barat ketika mereka menyadari ada yang tidak beres. Mereka bertiga berhenti di pintu masuk sebuah jalan tua dan kotor dan melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Di bawah langit malam yang redup, seluruh jalan gelap seperti tinta. Tidak ada satu cahaya pun yang terlihat. Meskipun ada deretan rumah dan bangunan dalam jarak beberapa ratus meter ke segala arah, semuanya bobrok. Apalagi, tidak ada lampu atau tanda-tanda tempat tinggal manusia di rumah-rumah tua dan bobrok itu. Mereka dipenuhi dengan keheningan yang dingin dan mematikan. Yun Yao mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, daerah ini seperti kota hantu. Dipenuhi dengan aura dingin dan mematikan serta aura iblis yang kuat. Long Yun Xiao menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, karena Yao Yao bisa merasakan aura iblis yang kuat, ini seharusnya menjadi tempatnya. Mata tajam Jitiansing mengamati sekeliling dan mengingatkan mereka dengan suara rendah, tempat ini sangat aneh. Setiap orang harus berhati-hati. Mereka bertiga waspada saat mereka berjalan maju. Suara gemerisik langkah kaki mereka sangat jelas dalam keheningan malam yang mematikan. Kemana pun mereka bertiga lewat, suara gemerisik samar terdengar dari rumah-rumah tua dan halaman di kedua sisi jalan. Jitiansing menggunakan indra rohnya untuk menyelidiki dan melihat banyak ular berbisa, kalajengking, kelabang, dan semua jenis serangga beracun merangkak keluar dari rumah dan halaman yang gelap gulita itu. Tidak hanya itu, ada juga beberapa sosok putih dan hitam kabur di beberapa rumah dan halaman. Mereka samar-samar terlihat saat mereka melewati rumah dan halaman. Jika orang yang pemalu berada di lingkungan yang suram dan melihat pemandangan yang begitu menakutkan, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. 15 menit kemudian, mereka bertiga menyusuri jalan tua bobrok dan berhenti di persimpangan jalan. Jalan-jalan tua dan gelap gulita terbentang di keempat arah persimpangan jalan. Mereka bertiga melepaskan indra roh mereka untuk menyelidiki sekeliling mereka dan menemukan bahwa situasinya sedikit aneh. Jitiansing mengerutkan kening dan berkata, ada yang salah. Jalanan di semua sisi persimpangan ini tampak persis sama. Yun Yao menganggup dan berkata, tidak hanya jalanannya yang sama, tapi rumah di kedua sisinya juga sama. Ada banyak serangga beracun, ular, semut, dan hantu yang bersembunyi di dalamnya. Jelas, dia juga menggunakan indra rohnya untuk menyelidiki sosok hantu yang bersembunyi di kegelapan. Long Yun Xiao mengangkat alisnya dan seringai lucu muncul di sudut mulutnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, he he, sebenarnya ada kota hantu yang suram yang tersembunyi di kota tempat tinggal umat manusia. Tuan ini ingin melihat iblis atau hantu macam apa yang berani merajalela seperti ini. Nada suaranya nyaring dan kuat, dan seluruh tubuhnya sama-samar memancarkan aura lurus yang menakjubkan. Justru karena tubuh suci guntur langitnya memancarkan aura yang murni sehingga ular, serangga, dan hantu itu tidak berani muncul dengan mudah, apalagi mendekat. Jitiansing melihat sekeliling dan mengamati sejenak sebelum dia menemukan beberapa petunjuk. Kalau tidak salah, aku khawatir kita sudah memasuki labirin. Tidak peduli jalan mana yang kita lalui, kita akan berputar-putar di dalam labirin dan tidak akan pernah bisa keluar. Long Yun Xiao mengangkat tangannya dan membentuk mantra misterius. Dia melambaikan tangannya dan menggambar busur di udara, melakukan teknik rahasia. Heavenly Thunder Heart of Five Thunders, teknik rahasia misterius, bumi melonjak api astral, surga memegang mata ajaib. Saat dia bergumam, kecemerlangan ungu melonjak di antara kedua tangannya. Dia menyeka matanya, dan pupilnya segera berubah menjadi ungu tua. Tiba-tiba, matanya menjadi dalam dan misterius, dan matanya tajam dan dipenuhi aura lurus. Dia melihat sekeliling dan segera melihat ribuan urat cahaya samar-samar muncul di langit malam. Mereka sepadat jaring laba-laba, mengembun menjadi labirin. Ada juga gumpalan api hijau tua yang mengambang di langit malam. Di sudut-sudut gelap jalan-jalan sekitarnya, serta di kedalaman tanah, ada kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi. Bahkan ular dan serangga berbisa yang menggeliat perlahan di rumah-rumah di kedua sisi jalan diubah dari kerangka abu-abu dan hantu. Melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan nada serius, memang ada labirin di sini, dan itu adalah labirin Heaven Prime. Area dalam radius seribu meter ditutupi oleh labirin. Siapa yang tahu berapa banyak kerangka dan hantu yang terkubur di rumah-rumah tua dan di kedalaman tanah. Pihak lain pasti mengira kita akan datang ke sini, jadi mereka menyiapkan labirin ini terlebih dahulu, menunggu kita masuk ke dalam perangkap. 393 Dengan kekuatan, ranah, dan status Long Yun Xiao, dia tidak akan peduli dengan bahaya normal. Baginya untuk memiliki ekspresi serius dan merasa itu sangat merepotkan, itu pasti situasi yang sangat berbahaya. Jitiansing dan Yun Yao sama-sama memahami hal ini. Hati mereka juga menjadi berat. Yun Yao menghunus pedang bulan dinginnya. Esensi sejatinya melonjak di dalam tubuhnya. Dia dalam keadaan siaga tinggi, siap melancarkan serangan gemuruh kapan saja. Jitiansing tidak memiliki pedang naga hitam, tetapi dia juga mengaktifkan esensi sejati di dalam tubuhnya dan memadatkan beberapa sinar cahaya keemasan di telapak tangannya. Dia siap melepaskan aura pedang yang kuat kapan saja. Adapun Long Yun Xiao, dia sudah menghunus pedang emas setelah mengamati sekeliling dengan mata dharmanya. Itu adalah senjata ilahi kelas asal surgawi yang disebut pedang sembilan awan. Pangkal pedang itu berbentuk seperti kepala naga, bila selebar dua inci itu berkedip dengan busur listrik yang redup. Mereka bertiga berdiri di tengah persimpangan dengan saling membelakangi. Mereka menatap langit gelap di sekitar mereka dengan mata tajam. Tiba-tiba, Long Yun Xiao berteriak, hati-hati, mereka datang. Saat suaranya memudar, suara sesuatu yang menembus udara datang dari kegelapan di sekitar mereka. Pada saat berikutnya, sosok putih yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana dalam kegelapan. Mereka terbang melintasi langit malam seperti embusan angin dan menerkam mereka bertiga. Setiap sosok putih mengenakan pakaian putih compang kemping. Rambut panjang mereka yang berantakan tergerai. Wajah dan kaki mereka tidak bisa dilihat dengan jelas. Mereka tidak berjalan di tanah. Mereka terbang melintasi langit malam seperti hantu menuju mereka bertiga. Jitian Sing melihat dengan jelas bahwa hantu putih ini tidak memiliki kaki atau wajah. Mereka semua memiliki cakar tajam yang seputih kertas. Mereka tidak memiliki sedikitpun vitalitas. Mereka memancarkan aura kematian yang dingin. Hantu putih yang tak terhitung jumlahnya keluar dari segala arah dan mengepung persimpangan. Beberapa dari mereka terbang keluar dari kedalaman jalan. Beberapa dari mereka berlari keluar dari rumah-rumah bobrok. Dan beberapa dari mereka merangkak keluar dari tanah. Ada juga beberapa hantu yang sangat tinggi yang merangkak keluar dari sumur. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari seratus hantu putih menerkam Jitian Sing dan rekan-rekannya. Mereka melambaikan cakar mereka dan menyerang. Desir, desir. Cakar pucat dan kuku hitam panjang tajam menembus udara seperti pedang dan menjerit. Mereka bertiga dikepung oleh banyak hantu putih, dan mereka tidak ragu menggunakan keterampilan bela diri mereka untuk melancarkan serangan balik. Seribu pisau bulu. Jitian Sing melepaskan tiga aura pedang emas, yang langsung terbagi menjadi sembilan dan menyelimuti area seluas 20 meter di depannya. Desir, desir. Langit malam dalam radius 20 meter diterangi oleh cahaya kemasan yang menyilaukan. Daerah ini juga dipenuhi dengan cahaya pedang yang ganas dan mendominasi. Selama hantu diselimuti oleh cahaya pedang, mereka langsung tercabik-cabik dan berubah menjadi potongan-potongan tulang putih yang berserakan di tanah. Yun Yao membentuk segel pedang dengan tangan kirinya dan memegang pedang berharga bulan dingin dengan tangan kanannya. Dia melambaikan pedangnya dan memotong 63 sinar cahaya dingin. Cahaya pedang membentuk sembilan bunga prem dan menyerang selusin hantu. Peng-peng-peng, setelah serangkaian suara teredam, banyak hantu yang terbunuh dan berubah menjadi tumpukan tulang. Serangan Long Yun Xiao adalah yang paling mendominasi. Petir ungu terus-menerus melonjak dari telapak tangan kirinya, dan dia memukul bola petir dengan telapak tangannya. Selama hantu putih terkena bola petir, mereka akan mengeluarkan teriakan melengking dan meledak menjadi api ungu di tempat sebelum berubah menjadi abu hitam. Dia melambaikan pedang sembilan awan dengan tangan kanannya dan memotong busur petir ungu yang menutupi area seluas 20 meter. Banyak hantu putih yang terkena busur petir ungu akan meledak dan dibakar menjadi abu hitam oleh puri yang ki. Mereka bertiga bertarung bersama dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menangkis hantu yang menerkam dari segala arah. Mereka tidak berani bersantai sama sekali. Meskipun kekuatan tempur hantu putih hanya setara dengan seniman bela diri tingkat ke-7 atau ke-8 dari alam tongsuan, mereka bukanlah darah dan daging. Mereka tidak terbuat dari daging dan darah. Mereka tidak takut mati dan bisa terbang di langit malam. Mereka datang dan pergi seperti angin dan sangat cepat. Hantu putih ini sangat sulit untuk dihadapi, dan jumlahnya sangat banyak sehingga seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa dibunuh. 15 menit kemudian, Jitiansing dan dua lainnya telah membunuh lebih dari seribu hantu putih. Tanah dipenuhi dengan tulang putih keabu-abuan yang menumpuk setinggi setengah orang. Hingga saat ini, tidak ada lagi hantu putih yang muncul di langit malam sekitarnya. Hanya tiga hantu yang sangat besar yang tersisa. Mereka masih terbang di langit malam dan berkelahi dengan Jitiansing dan dua lainnya. Tidak hanya ketiga hantu ini sangat besar, kekuatan mereka juga sangat kuat. Mereka sebanding dengan seniman bela diri origin core tingkat kedua atau ketiga. Dibandingkan dengan hantu biasa, perbedaan yang paling jelas adalah bahwa mereka semua memiliki wajah yang sangat pucat dan mengerikan. Dua bola api berwarna hijau gelap berkelap-kelip di rongga matanya yang kosong. Setelah mereka berdua bertukar lebih dari seratus gerakan, Long Yun Xiao adalah yang pertama menghabisi lawannya. Dia mengandalkan puri yang kidari tubuh suci petir surgawi dan sama sekali tidak takut dengan cakar tajam hantu dan serangan dingin yang mematikan. Dia menamparkan dada hantu itu dengan telapak tangannya dan menerbangkannya. Seluruh tubuhnya dinyalakan dengan api petir ungu. Memanfaatkan waktu ketika hantu itu menjerit dan melarikan diri, dia mengayunkan pedang sembilan awan dan menebaskan cahaya pedang petir ungu sepanjang 10 meter. Dengan keras, hantu itu terpotong-potong. Dalam sekejap mata, hantu setinggi 3 meter itu terbakar menjadi abu hitam oleh api petir dan berserakan di tanah. Saat ini, Ji Tian Xing dan Yun Yao masih bertarung dengan lawan mereka. Meski kekuatan tempur mereka sedikit lebih tinggi dari hantu, mereka hanya bisa melukai hantu. Sangat sulit untuk membunuh atau menghancurkan mereka dengan cepat. Selain itu, kedua hantu itu terus-menerus mengeluarkan api hijau gelap dan menyemburkan udara dingin yang mematikan. Itu tidak mungkin untuk dicegah. Lengan kiri Ji Tian Xing terbakar oleh api hijau tua, dan mati rasa untuk waktu yang lama. Seluruh lengannya tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Untungnya, kekuatan garis keturunannya kuat. Setelah mengedarkan teknik kultifasinya dan memulihkan diri sejenak, lengan kirinya kembali normal. Setelah Long Yun Xiao menghabisi lawannya, dia segera pergi membantu Yun Yao dan membunuh hantu itu dalam 3-5 gerakan. Hanya pada saat inilah Ji Tian Xing menggunakan Crimson Dragon Flesh untuk benar-benar membunuh hantu yang terluka parah dan mengubahnya menjadi tulang yang menutupi tanah. Semua hantu dibunuh dan berubah menjadi tulang putih dan abu hitam yang menutupi tanah. Ji Tian Xing dan Yun Yao menghela nafas lega dan buru-buru mengedarkan teknik kultifasi mereka untuk mengatur pernafasan mereka. Pertarungan sengit tadi telah menghabiskan banyak teknik kultifasi mereka. Long Yun Xiao melihat ke dalam kegelapan dan buru-buru mengingatkan mereka, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo segera tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, lebih banyak hantu dan hantu akan menyerang kita. Selain itu, kita harus menyelidiki formasi ini secepat mungkin dan menemukan cara untuk memecahkannya. Ji Tian Xing dan Yun Yao sama-sama memahami hal ini dan buru-buru mengikutinya ke jalan di selatan. Ketiga sosok itu dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Tidak lama setelah mereka pergi, tumpukan tulang di tanah di persimpangan jalan secara aneh berkumpul bersama. Dengan suara gesekan, kaca, jutaan tulang putih ke abu-abuan benar-benar memadat menjadi tulang naga besar yang memancarkan api hijau gelap di sekujur tubuhnya. Kerangka tulang naga memiliki panjang lebih dari 20 meter dan tinggi lebih dari 10 meter. Itu memiliki dua kepala naga tengkorak dan sepasang sayap naga yang terbuat dari tulang putih. Setelah memadat dan terbentuk, ia memutar tubuhnya beberapa kali dan mengepakkan sayap tulang putihnya, terbang ke arah yang ditinggalkan Ji Tian Xing dan yang lainnya. 394. Di halaman rumah yang gelap, Ji Tian Xing dan Yun Yao sedang mengamati sekeliling halaman. Beberapa ular berbisa, semut, dan hantu yang sesekali keluar dari beberapa ruangan dengan mudah dibunuh oleh mereka bertiga. Long Yun Xiao memanfaatkan mata darmanya untuk mengamati sejenak sebelum berkata, Aku sudah menyelidiki. Ada sedikit hantu yang tersembunyi di sini, dan sepertinya itu adalah dasar dari formasi besar. Ji Tian Xing malah menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tenang, Tidak, ini tampaknya menjadi dasar dari formasi besar, tapi sebenarnya itu adalah kekosongan yang sengaja ditinggalkan oleh orang yang mengatur formasi untuk menipu orang lain. Formasi besar asal surga ini sangat dalam, dan fondasi aslinya tersembunyi sangat dalam. Selain itu, pasti dijaga oleh hantu dan hantu yang kuat. Long Yun Xiao tidak bisa membantu tetapi meliriknya ketika dia mendengar ini dan bertanya, Kamu tampaknya sangat mahir dalam Formation Dao. Ji Tian Xing tidak berusaha bersikap rendah hati. Dia menganggup dalam diam. Faktanya, dia tidak hanya mahir dalam Formation Dao. Pencapaiannya dalam formasi Dao telah mencapai tingkat Grandmaster. Yun Yao menambahkan pada waktu yang tepat, pencapaian junior brother Tian Xing dalam formasi Dao dapat disebut Grandmaster, dan dia pernah memecahkan formasi besar surga asal tingkat atas sebelumnya. Alis Long Yun Xiao terangkat saat gumpalan keterkejutan dan keterkejutan melintas di matanya. Dia jelas tidak menyangka bahwa Ji Tian Xing masih sangat muda dan hanya berada di tingkat ketiga dari tahap inti asal, tetapi pencapaiannya dalam Formasi Dao benar-benar melampaui dirinya. Dia terdiam sesaat sebelum berkata kepada Ji Tian Xing, karena seperti ini, kamu bertanggung jawab untuk menyelidiki formasi besar ini dan mencari cara untuk memecahkannya. Ji Tian Xing tidak keberatan dan mengangguk. Dia berpikir sejenak sebelum melanjutkan, karena ini adalah kekosongan yang sengaja ditinggalkan oleh orang yang mengatur formasi, kemungkinan besar ini adalah jebakan atau penyergapan. Lebih baik kita pergi secepat mungkin. Begitu dia selesai berbicara, wajah Long Yun Xiao menjadi suram saat seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Aku khawatir ini sudah terlambat. Pada saat berikutnya, empat sosok berjubah hitam tinggi dan besar muncul dari sumur kering di halaman belakang dengan suara menderu. Sosok berjubah hitam ini bukanlah hantu, melainkan boneka yang dibentuk oleh roh pendendam dan kutukan. Mereka jauh lebih kuat dari hantu. Mereka melesat melintasi langit malam secepat kilat dan bergegas ke halaman depan, mengelilingi Ji Tian Xing dan dua lainnya. Tanpa diduga, boneka-boneka ini tidak hanya memiliki wajah yang ganas dan menakutkan, mata mereka berkedip dengan api hijau tua, mereka juga memegang pedang kuno dan patah di tangan mereka. Api biru berkedip pada bilah dan pedang, memancarkan aura kematian yang dingin, seolah-olah itu adalah senjata dari neraka. Keempat boneka berjubah hitam itu tampaknya memiliki kecerdasan. Mereka menyebar dan mengelilingi mereka bertiga. Gerakan mereka seragam saat mereka mengayunkan pedang dan pedang mereka, menciptakan langit yang penuh dengan api biru. Desir, desir. Dalam sekejap, mereka bertiga dikelilingi oleh api biru, dan halaman depan yang gelap diterangi oleh api. Hati-hati. Long Yun Xiao berteriak dan memimpin dalam menggunakan pedang sembilan awan. Dia menggunakan kekuatan tubuh suci petir surgawi untuk melancarkan serangan balik. Telapak tangan kirinya menembakkan bola petir ungu seukuran kepalan tangan, sementara tangan kanannya mengayunkan pedang, mengirimkan petir ungu yang memenuhi langit. Seluruh tubuhnya meledak dengan energi yang murni yang kuat. Seketika, angin kencang bertiup di halaman depan dan menyapu ke segala arah. Ledakan. Sebuah bola petir ungu menghantam boneka berjubah hitam itu, meledakkan lubang besar di dadanya, dan jubah hitamnya tersulut dengan api petir. Bola petir turun ke sudut halaman, langsung meruntuhkan setengah dari dinding halaman dan meledakkan lubang yang sangat dalam di tanah, menyebabkan debu dan kotoran menyembur ke langit. Boneka berjubah hitam itu menderita luka berat, namun sepertinya ia tidak menyadarinya sedikitpun, dan menerekam ke arah Long Yun Xiao tanpa mempedulikan nyawanya. Long Yun Xiao buru-buru mengayunkan pedang sembilan awan, langsung menebas sembilan belas lampu pedang petir ungu sebelum meledakkan boneka berjubah hitam itu terbang, dan separuh tubuhnya patah. Tapi meski begitu, boneka berjubah hitam itu masih tidak tahu rasa sakit, dan tanpa rasa takut menerekam sekali lagi. Alis Long Yun Xiao berkerut erat saat melihat pemandangan ini, dan suasana hatinya menjadi lebih berat. Kalian berdua hati-hati. Kekuatan keempat boneka berjubah hitam ini sebanding dengan ahli tahap inti asal tingkat ke-7, dan mereka sangat sulit untuk dihadapi. Wajah Ji Tian Xing dan Yun Yao menjadi muram, dan tatapan mereka menjadi lebih serius. Pertarungan sebelumnya telah menyebabkan mereka mengkonsumsi banyak true essence. Dengan kekuatan mereka saat ini, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan ahli tahap inti asal tingkat ke-7. Belum lagi lawannya adalah boneka berjubah hitam, dan tidak memiliki tubuh dari darah dan daging, sehingga pertahanan dan kecepatannya sangat luar biasa. Kilat Naga Merah Pedang 5 Bintang Surgawi Ji Tian Xing melepaskan cahaya pedang menyala sepanjang 10 meter yang menyerang boneka berjubah hitam dengan kekuatan untuk menembus segalanya. Boneka berjubah hitam itu tidak bisa mengelak tepat waktu dan terkena Crimson Dragon Flesh di tempat Ledakan Di tengah dentuman teredam, boneka berjubah hitam itu diterbangkan oleh cahaya pedang. Jubah hitam di tubuhnya terbakar dengan api merah, separuh lengannya hancur berkeping-keping, dan sebuah lubang besar ditusuk di dadanya. Tapi hamparan besar api jiwa biru tua menyembur keluar dari tangannya, dan itu langsung memusnahkan api merah-merah. Bahkan sampai ia menggunakan telapak tangannya untuk menjepit cahaya pedang yang sangat besar, dan setelah melawannya beberapa kali, ia benar-benar menghancurkan cahaya pedang merah tua itu menjadi bubuk. Gelombang kejut yang hebat bercampur dengan api menyebar ke sekitarnya, dan meledakkan rumah-rumah di sekitarnya hingga runtuh dan hancur, mengubahnya menjadi puing-puing yang menutupi tanah. Situasi Yun Yao juga hampir sama. Dia mengayunkan Frostmone Sword dan menebas lima lampu pedang besar, dan itu hanya melukai boneka berjubah hitam sebelum dihancurkan oleh boneka berjubah hitam lainnya. Mereka bertiga menahan serangan dari empat boneka berjubah hitam dengan seluruh kekuatan mereka, dan mereka langsung merasa seolah-olah jatuh ke dalam rawa dan tidak dapat melarikan diri. Dua boneka berjubah hitam menjerat Long Yun Xiao, sedangkan dua boneka berjubah hitam lainnya dengan ganas menyerang Jitian Sing dan Yun Yao, dan mereka dipukuli sampai mundur berulang kali. Mereka bertiga dengan cepat terpaksa berpisah, dan situasi mereka menjadi semakin berbahaya. Seiring dengan pertempuran yang semakin intens, kecemerlangan yang menyilaukan dari esensi sejati menerangi langit malam, dan ledakan teredam terdengar tanpa akhir saat gelombang kejut yang dahsyat menghancurkan rumah hingga hancur berkeping-keping. Jitian Sing dan Yun Yao bertarung dengan boneka berjubah hitam selama seratus kali, dan mereka berdua terluka. Yun Yao terkena embusan energi dingin yang mematikan, dan dia dikirim terbang belasan meter jauhnya, jatuh ke puing-puing dengan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Sebelum dia bisa melarikan diri dari puing-puing, boneka berjubah hitam telah menerkamnya, dan menebas selusin lampu pedang biru tua yang menyelimuti ruang di atas kepalanya. Dia akan terkena cahaya pedang biru tua, dan bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Pada saat ini, Long Yun Xiao berubah menjadi petir ungu dan bergegas dari samping, menghalangi di depan Yun Yao. Dia mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya, dan lampu pedang memenuhi langit, menghancurkan lusinan lampu pedang biru tua, dan menyelamatkan Yun Yao tepat waktu. Sementara itu, Jitian Sing dan boneka berjubah hitam sedang bertarung di halaman belakang. Dia dipukul dari belakang oleh boneka berjubah hitam, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh api jiwa biru tua, dan dia dengan kejam dihancurkan ke dalam sebuah rumah, menghancurkan beberapa dinding menjadi berkeping-keping. Untungnya, ketika dia terkena pedang patah boneka berjubah hitam itu, cahaya kemasan bersinar di punggungnya, dan jubah perang emas muncul. Jubah perang emas memblokir kekuatan tebasan, dan dia tidak terluka. Namun, dia jatuh ke dalam puing-puing, dan tubuhnya terkubur oleh puing-puing itu. Seluruh tubuhnya tampak membeku, dan dia tidak bisa bergerak. Api jiwa biru yang menakutkan tidak hanya membekukan tubuh kedagingannya, tetapi juga hampir membekukan jiwanya, menyebabkan kesadarannya menjadi kacau dan kabur. Pada saat hidup dan mati, garis keturunan Kenshin meledak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, melepaskan kekuatan besar dan perkasa yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Ketika api jiwa biru tua bertemu dengan kekuatan garis keturunan Kenshin, itu seperti es yang bertemu matahari, meleleh dan menghilang seketika. Dalam sekejap mata, Jitiansing kembali normal, dan buru-buru keluar dari puing-puing. Dia mencari-cari boneka berjubah hitam, dan kemudian dia melihat tulang naga yang sangat besar berdiri di atas puing-puing di depannya. Itu adalah tulang naga dengan dua kepala naga dan sepasang sayap tulang. Keempat matanya adalah api jiwa biru tua, dan tubuhnya dikelilingi oleh api hijau tua, memancarkan aura yang sangat kuat. Itu menatap Jitiansing dari atas, seolah-olah itu adalah naga roh jahat yang keluar dari neraka. 395. Jitiansing tidak menyangka bahwa spektral bone dragon akan muncul entah dari mana di halaman dan muncul di depannya tanpa mengeluarkan suara. Boneka berjubah hitam yang menyerangnya tadi berdiri di samping spektral skeletal dragon. Posturnya kaku, seolah tidak berani bergerak sama sekali. Melihat ini, pupilnya menyempit dan seluruh tubuhnya menegang. Satu boneka berjubah hitam sudah sangat sulit untuk dihadapi. Dia tidak bisa membunuhnya bahkan setelah menggunakan semua keahliannya. Sekarang, skeletal naga lain telah muncul, dan kekuatannya jelas beberapa kali lebih kuat dari boneka berjubah hitam. Bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, dia mungkin tidak bisa mengalahkan spektral skeletal dragon. Tepat ketika dia memikirkan tentang bagaimana menghadapinya, spektral skeletal dragon telah mengangkat cakar tulang putihnya yang besar dan membantingnya dengan beban gunung tai. Pada saat kritis, Jitian Singh secara naluriah menggunakan langkah tanpa bayangan dan mundur ke samping secepat kilat. Bang! Cakar naga tulang putih besar melewatinya dan menghantam reruntuhan batu bata dengan suara keras. Tiba-tiba, tanah berguncang hebat, dan rumah-rumah dalam radius 100 meter runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Sebuah kawah besar terbentuk di tanah, dan parit-parit yang padat muncul di sekitarnya. Debu dan kerikil beterbangan kemana-mana, bersiul di langit malam dan menghantam rumah-rumah terdekat seperti senjata tersembunyi. Rumah-rumah di sekitarnya juga terpengaruh, dan mereka berada di ambang kehancuran akibat gelombang kejut yang dahsyat. Jitian Singh cukup beruntung untuk lolos dari serangan itu dan tidak terkena cakar spektral skeletal dragon. Tapi dia tersapu oleh gelombang kejut yang dahsyat, dan tubuhnya tanpa sadar dikirim terbang lebih dari 10 meter, jatuh ke reruntuhan. Di tengah suara tabrakan, dia menabrak reruntuhan, menghancurkan banyak batu bata dan ubin menjadi bubuk. Dia tidak peduli dengan debu di tubuhnya, dan buru-buru bangkit dari reruntuhan, berbalik, dan mencoba melarikan diri. Namun, spektral skeletal dragon sudah bergegas ke sisinya. Itu mengangkat sepasang cakar naga kerangka putih raksasa dan membantingnya dengan kecepatan kilat dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dua cakar naga tulang putih menutupi area dengan radius 20 meter, dan mereka langsung menghantam bagian atas kepalanya, hendak menghancurkannya menjadi bubuk. Pada saat kritis ini, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan Kenshin Battle Robe untuk menahan serangan cakar naga tulang putih. Namun, saat dia menutupi tubuhnya dengan jubah perang Kenshin dan hendak terkena cakar naga tulang putih, sambaran petir ungu datang dari samping. Minggir. Mengikuti teriakan cemas, kilat ungu bergegas ke sisi Jitiansing dan mendorongnya lebih dari 20 meter, meninggalkan jangkauan serangan cakar naga tulang putih. Hampir di saat yang sama, sosok Long Yun Xiao muncul dalam kilat ungu. Dia mengangkat telapak tangannya dengan sekuat tenaga dan memadatkan dua telapak tangan ungu besar dengan kilat ungu, menghalangi dua cakar naga tulang putih secara langsung. Ledakan. Di tengah suara teredam yang memekakkan telinga, telapak petir Long Yun Xiao secara paksa memblokir cakar naga tulang putih. Namun, dia juga ditekan oleh kekuatan mengerikan yang tiada taranya sampai punggungnya bengkok dan kakinya benar-benar tenggelam ke tanah. Melihat pemandangan ini, Jitiansing tercengang dan sedikit kejutan muncul di matanya. Long Yun Xiao benar-benar menyelamatkanku di saat kritis seperti itu. Dia memiliki Kenshin Battle Robe untuk melindunginya. Dia sama sekali tidak membutuhkan bantuan Long Yun Xiao dan dia tidak akan terluka. Namun, dia tidak menyangka bahwa Long Yun Xiao benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Dia merasa tidak percaya dan ragu, dan dia tidak bisa melihat melalui karakter Long Yun Xiao. Pada saat ini, Yun Yao juga bergegas mendekat dan berteriak dengan cemas, Tiansing, cepatlah kemari. Jitiansing melihat wajahnya pucat dan ada darah di sudut mulutnya. Dia jelas terluka. Terlebih lagi, kedua boneka berjubah hitam itu menyerangnya dari kedua sisi. Dia dengan cepat berlari ke Yun Yao dan bergabung dengannya untuk menahan serangan dari dua boneka berjubah hitam. Memanfaatkan kesempatan ini, Yun Yao mengirimkan transmisi suara kepadanya. Tiansing, itu naga kerangka spektral. Kekuatan tempurnya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di puncak tahap inti asal. Hanya Long Yun Xiao yang bisa menghadapinya. Saat Jitiansing bertarung dengan boneka berjubah hitam, dia tidak lupa untuk melihat kembali ke spektral skeletal dragon dan Long Yun Xiao. Dia melihat bahwa Long Yun Xiao mengangkat telapak petir raksasa, mendukung cakar raksasa spektral skeletal dragon. Petir menyilaukan keluar dari tubuhnya saat dia melepaskan 120% kekuatannya. Ia justru berhasil mendorong spektral skeletal dragon mundur puluhan meter. Kemudian, dia memegang pedang sembilan awan dengan kedua tangan dan melompat 100 meter ke udara. Dia menebas sinar pedang petir ungu sepanjang 100 meter. 10.000 petir. Spektral skeletal dragon yang besar tidak punya waktu untuk menghindar dan terkena sinar pedang petir yang besar. Salah satu sayapnya dipotong, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Kabum. Di tengah kebisingan yang memekakan telinga, sinar pedang petir sepanjang 100 meter menebas tanah. Parit sepanjang 100 meter terbentuk di tanah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Lusinan rumah di dekatnya semuanya hancur dan berubah menjadi reruntuhan oleh gelombang kejut yang dahsyat. Jelas, Long Yun Xiao sangat marah dan melepaskan semua kekuatannya. Sebelum spektral skeletal dragon dapat melakukan serangan balik, dia mengayunkan pedangnya dan menebaskan tiga sambaran petir yang dapat membelah langit dan bumi. Spektral skeletal dragon juga mengangkat kedua kepala naganya dan memuntahkan api jiwa biru yang menutupi area seluas 100 meter. Long Yun Xiao dan spektral skeletal dragon terlibat dalam pertempuran sengit yang mengguncang langit dan bumi. Rumah-rumah di sekitarnya semuanya berubah menjadi reruntuhan. Melihat bahwa Long Yun Xiao tidak dirugikan, Ji Tian Xing mengalihkan pandangannya dan fokus pada boneka berjubah hitam. Dia melepaskan semua kekuatannya dan mengeluarkan kartu trufnya untuk bertarung dengan boneka berjubah hitam. Pecahan air. Penghancuran sungai gunung. Sinar pedang emas sepanjang 10 meter membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Itu menghancurkan boneka berjubah hitam menjadi berkeping-keping dan menciptakan banyak parit di tanah. Yun Xiao juga memegang Cold Moon Swat dengan dingin dan melepaskan kartu trufnya. Kemegahan cahaya bulan. Sungai bintang. Pedang bulan dingin di tangannya berubah menjadi sinar pedang sinar bulan sepanjang 10 meter dan menebas boneka berjubah hitam. Keduanya bekerja sama dan bekerja sama dengan baik. Mereka hanya butuh 100 nafas untuk membunuh kedua boneka berjubah hitam itu. Kedua boneka berjubah hitam itu benar-benar roboh dan berubah menjadi potongan-potongan tulang di tanah. Setelah berhadapan dengan kedua boneka berjubah hitam itu, keduanya tidak berhenti untuk beristirahat. Mereka bergegas membantu Long Yun Xiao. Long Yun Xiao telah mengalahkan spektral bone dragon sampai penuh dengan luka. Tubuhnya yang sangat besar rusak parah dan banyak lubang muncul. Mereka bertiga bekerja sama untuk mengepung spektral skeletal dragon. Mereka melepaskan serangan terkuat mereka dan menggunakan semua kekuatan mereka. 15 menit kemudian, mereka bertiga akhirnya menghancurkan spektral skeletal dragon dan mengubahnya menjadi tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, rumah dan jalan dalam jarak seribu meter juga hancur akibat pertempuran dan berubah menjadi reruntuhan. Pertempuran akhirnya berakhir. Mereka bertiga untuk sementara keluar dari bahaya. Ji Tian Xin menahan kelelahan dan kelemahannya dan mencari dengan hati-hati di reruntuhan. Akhirnya, dia menemukan basis formasi. Basis formasi tersembunyi jauh di bawah tanah, di dasar sumur kering. Itu adalah gua yang suram dan dingin. Tidak ada bahaya di gua batu. Mereka bertiga memasuki gua batu dan Ji Tian Xin membentuk formasi pertahanan di dalam gua. 396 Waktu diam-diam berlalu di gua yang gelap dan dingin. Ji Tian Xin, Yun Yao, dan Long Yun Xiao semuanya duduk bersilah di tanah, diam-diam berputar dan mengatur pernapasan mereka. 8 jam berlalu, dan itu adalah pagi hari kedua. Selama ini, mereka bertiga tidak menemui bahaya apapun, juga tidak ada hantu atau boneka yang menyerang mereka. Kekuatan Long Yun Xiao adalah yang terkuat, dan dia tidak terluka. Dia adalah orang pertama yang memulihkan kekuatannya dan mengakhiri kultifasinya. Setelah itu, Yun Yao juga mengakhiri kultifasinya dan membuka matanya. Long Yun Xiao menatapnya dengan wajah penuh perhatian dan bertanya dengan lembut, Yao Yao, apakah lukamu baik-baik saja? Yun Yao mengangguk, saya sudah pulih, ini bukan masalah besar. Long Yun Xiao masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Yun Yao sudah berdiri dan berjalan keluar gua. Putra langit, kamu tetap di sini dan lindungi Junior Brotter Tian Xing. Aku akan keluar dan menyelidikinya. Long Yun Xiao terkejut dan berkata dengan cemas, Yao Yao, di luar terlalu berbahaya. Kamu tetap di sini, aku akan memeriksa situasinya. Yun Yao dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, ini sudah pagi di luar, dan Bone Spectra Dragon telah terbunuh. Bahaya apa yang bisa terjadi? Aku ingin menyelidiki aura ras iblis. Kamu tidak bisa membantu. Long Yun Xiao terdiam, tapi dia tidak bisa memujuknya. Dia hanya bisa memperingatkannya, maka kamu harus berhati-hati. Jika ada bahaya, segera mundur. MN, Yun Yao menanggapi dan segera meninggalkan gua. Setengah jam kemudian, esensi sejati Jitian Xing telah pulih sepenuhnya, dan dia mengakhiri kultifasinya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat hanya ada dia dan Long Yun Xiao di gua yang suram. Putra langit, kemana kakak perempuan sulung pergi? Long Yun Xiao menoleh untuk melihatnya dan berkata dengan jujur, dia di luar sedang menyelidiki aura ras iblis. Jitian Xing menganggup dalam diam. Setelah hening sejenak, dia berkata, terima kasih telah membantuku saat aku diserang oleh Bond Spectra Dragon. Long Yun Xiao bersandar di dinding batu yang dingin, menutup matanya untuk beristirahat. Dia dengan tenang berkata, bukan apa-apa. Jitian Xing mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu, mengapa kamu menyelamatkanku dalam situasi berbahaya seperti ini? Jika aku terbunuh oleh Spectral Bond Dragon, bukankah itu yang kau inginkan? Dia percaya bahwa jika itu orang lain, mereka tidak akan membantunya seperti Long Yun Xiao. Long Yun Xiao membuka matanya dan menatapnya. Dia berkata dengan nada serius, Jitian Xing, kamu dan Yao Yao diam-diam sedang jatuh cinta. Kamu dan aku adalah saingan cinta. Tentu saja aku tidak menyukaimu. Namun, saya jelas bukan tipe orang yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan saya. Aku akan menganggapmu serius dan melihatmu sebagai lawanku. Aku akan mengalahkanmu dengan adil dan adil dan mengambil kembali hati Yao Yao. Selain itu, jika aku membiarkanmu mati dan kamu terbunuh oleh Spectral Skeletal Dragon, Yao Yao pasti akan meremehkanku. Meskipun Jitian Xing dan Long Yun Xiao adalah saingan dalam cinta, ketika Jitian Xing mendengar kata-kata Long Yun Xiao, dia tidak bisa menahan rasa hormat yang dalam. Dia diam-diam berpikir, Long Yun Xiao memang layak menjadi putra langit pengadilan kekaisaran. Pikirannya yang luas tak tertandingi oleh orang biasa. Orang ini adalah lawan yang kuat. Setelah hening sejenak, Jitian Xing mengajukan pertanyaan lain yang mengganggunya. Putra langit, dengan status dan kekuatanmu, wanita seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Kakak senior sulung dingin padamu. Mengapa kamu bersikeras mengganggunya? Long Yun Xiao mengangkat alisnya dan tersenyum. Iya, dengan statusku, tidak peduli siapa yang aku pilih untuk menjadi selir surgawi, itu akan menjadi keberuntungan dan kemuliaannya. Semua orang di dunia menghormati saya sebagai putra surga istana kekaisaran. Ketika saya masih muda, semua orang mengikuti saya dan menyerah kepada saya. Tidak ada yang berani menentang keinginan saya. Namun, Yao Yao berbeda dari yang lain. Dia adalah orang yang paling spesial. Dia mungkin satu-satunya yang meremehkanku dan memperlakukanku dengan dingin. Berbicara tentang ini, matanya mengungkapkan pandangan kenangan yang dalam. Dia melanjutkan dengan nada main-main, pertama kali saya melihat Yao Yao adalah di pesta ulang tahun ayahnya yang ke-100. Dia baru berusia 12 tahun saat itu, tapi dia sudah cantik dan anggun. Aku masih ingat hari itu, dia mengenakan gaun panjang dengan bulan dan bintang beku dan sepasang sepatu bot phoenix. Dia pendiam dan anggun, seperti peri kecil. Saya menggunakan pesta ulang tahun sebagai alasan untuk dekat dengannya. Saya mengganggunya dan ingin berbicara dengannya. Namun, dia benar-benar mengabaikanku. Dia lebih suka memiliki burung roh kecil sebagai pendampingnya daripada melihatku. Sejak hari itu dan seterusnya, saya memutuskan untuk menikahinya dalam hidup ini dan membiarkan dia melihat ketulusan dan kesetiaan saya. Ji Tian Xing mendengarkan dengan diam-diam dan merasa itu sedikit lucu. Semua orang mengikuti Long Yun Xiao, hanya Yun Yao yang bersikap dingin padanya. Jadi dia tidak menyukai wanita lain dan bersumpah untuk menikahi Yun Yao sebagai selirnya. Kenapa sepertinya dia marah? Dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Long Yun Xiao tentang Yun Yao, tetapi Yun Yao kembali dan dengan cepat berjalan ke Gua Batu. Mata Long Yun Xiao langsung tertuju pada Yun Yao dan bertanya dengan prihatin, Yao Yao, apakah kamu menemui bahaya? Apakah kamu menemukan sesuatu? Yun Yao meliriknya, melihat Ji Tian Xing telah menyelesaikan kultifasinya, dia berkata, langit cerah. Tidak ada hantu berkeliaran di luar. Aku baru saja memeriksanya. Aura iblis berada di luar formasi. Tampaknya bersembunyi di kedalaman distrik barat. Ji Tian Xing sedikit menganggup dan berkata dengan nada serius, kalau begitu, mari kita hancurkan formasi secepat mungkin. Setelah meninggalkan labirin ini, kita dapat menemukan iblis itu. Long Yun Xiao mengangguk setuju, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Ayo bertindak secepat mungkin. Oleh karena itu, ketiganya menggunakan kekuatan mereka dan menjelajahi fondasi formasi di Gua Batu untuk menemukan cara memecahkannya. Ji Tian Xing meninggalkan semua pikiran yang mengganggu dan fokus pada dinding batu Gua Batu. Dia membentuk segel dengan kedua tangan dan menggunakan keterampilan formasinya untuk menjelajahi dasar formasi dengan konsentrasi penuh. Setelah dua jam, dia menemukan beberapa petunjuk. Melalui struktur fondasi formasi dan jaringan formasi, ia menyimpulkan bahwa formasi labirin ini menggunakan dua formasi, Frost Soul Shadow dan Smokey Net Hundred Canges. Meskipun orang yang mengatur formasi tidak menggunakan vital essence dan spiritual ki dari langit dan bumi, tetapi Ghost ki yang suram dan devil ki berdarah dan membuat beberapa perubahan pada dua formasi. Tapi seperti kata pepatah, tidak peduli berapa banyak perubahan yang terjadi, esensi dari formasi tetap sama. Ji Tian Xing mulai dari dasar formasi di Gua Batu dan mulai menganalisisnya secara terbalik. Dia mengidentifikasi jaringan formasi dan fondasi formasi lainnya. Setelah empat jam, dia menggunakan skill formasinya untuk mematahkan formasi. Long Yun Xiao dan Yun Yao masih tidak tahu banyak tentang susunan yang hebat ini, tetapi di bawah bimbingannya, mereka dengan cepat memahami inti masalahnya. Keduanya juga membantunya memecahkan formasi, sehingga kecepatan memecah formasi sedikit meningkat. Setelah 12 jam, satu hari telah berlalu. Sudah waktunya untuk malam lagi. Saat ini, Ji Tian Xing akhirnya berhasil mematahkan formasi dengan bantuan Yun Yao dan Long Yun Xiao. Tentu saja, mematahkan formasi bukanlah menghancurkannya. Dia hanya bisa membuka bagian dalam formasi, tapi dia tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya. 397 Di bawah tirai malam yang redup, Ji Tian Xing dan dua lainnya meninggalkan formasi dan kembali ke jalan lama. Tidak ada bintang di langit malam. Hanya ada bulan sabit yang bersinar dengan cahaya bulan yang lemah. Hal yang aneh adalah cahaya bulan memiliki sedikit warna merah tua. Jalan itu sangat tua, ada banyak retakan di tanah. Di mana-mana tertutup debu dan daun-daun berguguran. Tumpukan puing busuk ditumpuk. Rumah-rumah di kedua sisi juga bobrok. Di mana-mana tertutup debu dan jaring laba-laba. Ular berbisa, kala jengking, dan serangga yang tak terhitung jumlahnya disembunyikan. Udara dipenuhi aura pembusukan dan kematian. Mereka bertiga menggunakan indera spiritual mereka untuk menyelidiki. Tidak ada aura orang hidup dalam jarak seribu meter. Pada saat ini, Yun Yao melihat ke ujung jalan dan berkata dengan nada muram, aku menemukannya. Sumber energi iblis ada di sana. Ji Tian Xing dan Long Yun Xiao mengikuti pandangannya dan samar-samar melihat sebuah rumah tua di ujung jalan. Dalam kegelapan, cahaya kuning samar-samar terungkap di dalam rumah. Ayo pergi dan lihat. Long Yun Xiao mengepalkan pedang sembilan awannya dan memimpin untuk berjalan menuju ujung jalan. Nada dan matanya mengandung sedikit harapan, mengungkapkan semangat juang yang kuat. Ji Tian Xing dan Yun Yao mengikuti dari belakang. Mereka penuh kewaspadaan dan kewaspadaan. Gerisik, gemerisik, gemerisik. Mereka bertiga menginjak debu dan daun-daun berguguran di tanah, membuat sedikit suara. Itu sangat jelas di malam yang sunyi. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di ujung jalan dan berhenti di depan gerbang rumah. Rumah Bobrok itu menempati area seluas setidaknya seribu meter. Ada beberapa halaman. Gerbang vermilion dengan cet yang mengelupas tertutup rapat. Kedua ketukan kepala singa besar itu juga diliputi karat hijau tua. Dua lentera hitam vermilion digantung di kedua sisi gerbang. Tidak diketahui berapa banyak debu dan jaring laba-laba serta lumpur yang terkumpul di atasnya. Sebuah pelakat coklat tua tergantung di ambang pintu, setengahnya terkulai di depan gerbang. Ada tiga kata berbintik-bintik dan buram di pelakat halaman Wutong. Long Yun Xiao melepaskan indera spiritualnya dan menutupi area seluas 200 meter. Dia diam-diam menyelidiki situasi di halaman. Membawa sembilan pedang awan, dia berjalan ke gerbang lebih dulu dan hendak membukanya. Tetapi pada saat ini, lentera yang tergantung di kedua sisi pintu tiba-tiba menyala dengan cahaya merah tua. Hal yang aneh adalah cahaya darah yang kabur tidak menerangi area di depan pintu. Sebaliknya, itu diringkas menjadi wajah hantu besar. Itu adalah seorang wanita tua dengan rambut acak-acakan. Wajahnya kering dan keriput seperti kulit pohon. Matanya sangat cekung dan dia memiliki mulut yang lebar. Dia memandang Long Yun Xiao dan menyeringai, mengungkapkan senyum aneh dan menyeramkan. Kekeke, kalian bertiga, yang tua ini sudah lama menunggumu. Suara wanita tua berwajah hantu itu serak saat dia tertawa dingin. Namun, ini bukan suara yang berbicara. Sebaliknya, itu adalah pesan telepati yang terdengar langsung di benak ketiganya. Long Yun Xiao tanpa sadar mundur selangkah. Memegang sembilan pedang awan, dia akan menebas wajah hantu itu. Pada saat ini, cahaya darah pada lentera di sisi kanan pintu mengembun menjadi wajah besar. Itu adalah wajah pria yang lebar dan ganas. Dia memiliki alis tebal dan mata besar. Mulutnya seperti mulut berdarah, dan dia terlihat sangat ganas. Dia menatap Jitian Xing dan Yun Yao dengan cibiran di wajahnya dan berkata dalam bahasa manusia yang patah, bajingan kecil dari sekte pilar langit, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu benar-benar berani datang ke sini. Jitian Xing dan dua lainnya melihat lebih dekat dan segera menyadari bahwa pria ganas ini adalah iblis. Long Yun Xiao menatap wajah iblis itu. Setelah beberapa saat pengamatan yang cermat, dia mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi serius. Detik berikutnya, pintu merah otomatis terbuka ke kedua sisi, mengeluarkan suara berderit teredam. Jitian Xing dan dua lainnya melihat melalui pintu dan segera melihat dua sosok, satu tinggi dan satu pendek, berdiri di halaman bobrok di belakang pintu. Sosok berjubah hitam di sebelah kiri sangat pendek, seperti monyet kurus berjubah hitam. Di tangannya ada tongkat yang bahkan lebih tinggi darinya. Dua ular hitam melilih tongkat, mendesis dan menjentikan lidah mereka yang bercabang. Sosok di sebelah kanan sangat tinggi dan kekar. Tingginya lebih dari 3 meter dan sekuat binatang buas. Ini adalah setan dengan rambut merah panjang. Dia mengenakan kalung gigi tulang di lehernya dan celemek piton hitam di pinggangnya. Tidak ada keraguan bahwa kedua sosok ini adalah Blood Demon King dan Granny Ghost. Keduanya menatap dingin ke arah Jitian Xing dan dua lainnya di luar pintu. Tubuh mereka memancarkan aura kematian dan haus darah yang kuat. Ketika Long Yun Xiao melihat penampilan Raja Iblis Darah, ekspresinya berubah dan kilatan cahaya muncul di matanya. Raja Iblis Darah, itu sebenarnya dia. Long Yun Xiao mengenali Raja Iblis Darah dan segera menggunakan akal spiritualnya untuk mengingatkan Jitian Xing dan Yun Yao. Aku tidak berharap Raja Iblis Darah datang secara pribadi. Dia adalah Great Demon yang telah terkenal selama 100 tahun. Dia telah membunuh banyak orang di wilayah kita. Dia sangat kuat. Dengan kekuatan kita bertiga, kita bukan tandingannya. Long Yun Xiao tidak menyangka bahwa iblis yang bersembunyi di kota Yanling adalah Raja Iblis Darah. Sebelum dia meninggalkan pengadilan kekaisaran dan datang ke wilayah Tianchen, dia telah menyelidiki ras iblis. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang Raja Iblis Darah dan suku Iblis Darah. Raja Iblis Darah adalah salah satu yang terbaik di antara para ahli alam asal langit. Long Yun Xiao baru saja memasuki alam asal langit belum lama ini. Dia bukan tandingan Raja Iblis Darah. Pada saat ini, hatinya terasa seperti jatuh ke gudang es. Dia sangat waspada. Ketika Jitian Xing dan Yun Yao mendengar nama Raja Iblis Darah, ekspresi mereka berubah dan menjadi serius. Raja Iblis Darah, dia adalah pemimpin dari Blut di Menteri B, ayah dari Blut Moon Infanta. Selama seratus tahun terakhir, ras iblis telah mendatangkan malapetaka di wilayah Tianchen dan wilayah Yongan. Mereka telah membunuh prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya di bawah perintah Raja Iblis Darah. Dia Raja Iblis yang sebenarnya, Al Gojo yang kejam dan haus darah. Ketika Raja Iblis Darah melihat reaksi Jitian Xing dan dua lainnya, dia langsung menyeringai. Hehehe, anak-anak kecil, tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk takut dan menyesal sekarang? Malam ini, aku akan menggunakan darah dan jiwamu sebagai pengorbanan untuk mengajarkan pelajaran yang menyakitkan kepada Sekte Pilar Langit. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan bola cahaya darah besar yang menyelimuti mereka bertiga. Swosh! Cahaya darah merah tua yang begitu padat sehingga tidak bisa dibubarkan berubah menjadi jaring darah yang menutupi langit dan matahari. Itu mencakup area seluas 30 meter dan menutupi mereka bertiga. Perubahan tak terlihat segera terjadi di sekitar Jitian Xing dan dua lainnya. Malam berputar tanpa suara dan udara tampak mengeras. Itu seperti genangan lumpur yang menjebak mereka bertiga dan membuat mereka sulit bergerak. Minggir! Bahaya! Long Yun Xiao dan Jitian Xing memperingatkan hampir bersamaan. Mereka ingin menarik Yun Yao dan melarikan diri ke samping. Namun, Jitian Xing dan Yun Yao lebih lemah. Mereka harus berusaha keras untuk setiap langkah yang mereka ambil. Swash! Long Yun Xiao masih bisa bergerak bebas dan hendak kabur dari jangkauan jaring darah. 398 Pecahan Air Jitian Xing berteriak dan melepaskan aura pedang emas yang panjangnya 10 meter. Itu menebas jaring darah yang jatuh dari langit. Esensi cahaya bulan. Yun Yao juga melambaikan Cold Moon Swat dan menebas aura pedang perak yang panjangnya lebih dari 10 meter. Itu menebas jaring darah seperti sinar bulan. Dua aura pedang yang kuat langsung menebas jaring darah merah gelap yang jatuh dari langit membuat dua suara tumpul. Bang! Bang! Namun, kedua aura pedang itu gagal menembus jaring darah. Sebaliknya, mereka hancur berkeping-keping dan langsung ditelan oleh jaring darah. Jitian Xing dan Yun Yao akan diselimuti oleh jaring darah. Pada saat kritis, Long Yun Xiao berhenti berlari. Dia melepaskan semua kekuatannya dan melakukan keterampilan unik dengan sembilan pedang awan. Guntur membelah langit. Dia memegang pedang sembilan awan dengan kedua tangan dan menuangkan esensi sejati yang tak ada habisnya ke dalamnya. Aura pedang guntur ungu yang panjangnya 20 meter dipadatkan dan ditebas di jaring darah. Purple Thunder Sword Radians mengiris celah di jaring darah yang aneh namun fleksibel dengan suara cila. Kesenjangan dengan cepat meluas dan menyebar ke kedua sisi. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lubang besar. Jitiansing dan Yun Yao segera melompati lubang besar dan keluar dari jaring darah. Detik berikutnya, jaring darah jatuh dari langit dan menutupi gerbang dan dinding rumah. Setelah serangkaian suara mendesis, seluruh gerbang dan dinding batam merah terkorosi menjadi abu hitam oleh jaring darah dan jatuh ke tanah. Selanjutnya, setelah jaring darah mendarat di tanah, itu merusak lantai batu hingga berlubang, memperlihatkan selokan seukuran telapak tangan. Melihat adegan ini, Jitiansing dan Yun Yao sama-sama merasa takut sekaligus lega. Jika mereka diselimuti oleh jaring darah, daging dan darah mereka akan tersedot hingga kering dan terkorosi menjadi abu hitam. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Lari! Long Yun Xiao bergegas mendekat tanpa ragu. Dia menarik Yun Yao dan melarikan diri ke arah mereka berasal. Jitiansing juga buru-buru mengikuti, menggunakan langkah tanpa bayangan dengan sekuat tenaga, berlari secepat kilat. Di halaman Wutong, Blut Demon King dan Granny Ghost sama-sama mencibir. He he, kamu ingin pergi setelah datang ke sini. Raja Iblis darah mencibir dan sekali lagi mengirimkan tiga sinar merah darah ke arah Jitiansing dan dua lainnya dengan kecepatan kilat. Sinar cahaya berwarna merah darah menembus langit malam dan segera berubah menjadi tiga telapak tangan raksasa berwarna merah darah yang menghantam mereka bertiga. Granny Ghost mengucapkan mantra dengan tangan kirinya dan melambaikan tongkat jalan berkepala ular dengan tangan kanannya. Dia melemparkan teknik rahasia dan menginjak tongkat di tanah. Tiba-tiba, seluruh jalan di luar halaman wutong runtuh dengan serangkaian suara retakan. Retakan padat muncul di tanah, memanjang ke kedua sisi. Rumah-rumah dan rumah-rumah mewah di kedua sisi jalan hancur menjadi puing-puing dan puing-puing jatuh ke tengah jalan mencoba mengubur mereka bertiga di tempat. Tidak hanya itu, di bawah retakan di tanah, banyak hantu yang terkondensasi dari tulang putih merangkak keluar dari reruntuhan rumah dan mansion di kedua sisinya. Mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka saat mereka menerkam mereka bertiga. Dalam sekejap, tanah dan pegunungan dalam radius seribu meter berguncang, melepaskan aura hantu suram yang membubung ke langit, berubah menjadi domen hantu. Long Yun Xiao memimpin dan bergegas ke depan, terus-menerus mengayunkan pedang sembilan awannya dan menebas hantu tulang putih yang menerkamnya dari kedua sisi. Ji Tian Xing dan Yun Yao mengikuti dari belakang. Sosok mereka mengelak ke kiri dan ke kanan, nyaris menghindari reruntuhan batai yang runtuh di kedua sisi dan serangan hantu kerangka. Namun, mereka bertiga hanya melarikan diri seratus langkah jauhnya ketika tiga telapak tangan merah darah Raja Iblis mencapai punggung mereka. Kecepatan telapak tangan berwarna merah darah itu sangat cepat sehingga Ji Tian Xing dan Yun Yao tidak bisa menghindarinya tepat waktu. Pada saat kritis, pikiran Ji Tian Xing tergerak. Cahaya keemasan menyala di belakangnya dan jubah perang Kenshin muncul. Dia tanpa sadar memeluk Yun Yao dan memeluknya erat-erat, menutupi tubuhnya dengan jubah perang Kenshin. Sebelum Yun Yao sempat bereaksi, dua telapak tangan berwarna merah darah dengan radius 5 meter menghantamnya dan Ji Tian Xing dengan keras. Bam! Dengan suara teredam yang memekakan telinga, Ji Tian Xing dan Yun Yao dikirim terbang pada saat bersamaan. Mereka berguling dan menabrak reruntuhan batu bata di pinggir jalan. Long Yun Xiao memegang sembilan pedang awan dengan kedua tangan dan melepaskan petir yang membubung ke langit. Dia berbalik dan memblokir serangan telapak tangan berwarna merah darah. Bam! Telapak tangan berwarna merah darah meledak dengan keras, tetapi dia juga terlempar ke belakang dan jatuh di jalan yang penuh dengan retakan. Dia hanya terluka ringan, dia tidak punya waktu untuk memeriksa lukanya dan buru-buru berlari menuju Yun Yao dan Ji Tian Xing. Yao Yao, apa kabarmu? Apakah kamu terluka? Nada Long Yun Xiao penuh dengan kemarahan dan kecemasan, dan matanya agak merah. Dia dengan cepat melambaikan telapak tangannya dan pedang sembilan awan untuk mendorong reruntuhan batu bata yang menumpuk seperti gunung. Akhirnya, dia menarik Ji Tian Xing dan Yun Yao keluar. Yun Yao tidak terluka, tapi wajah Ji Tian Xing pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Pertahanan jubah perang Kenshin sangat kuat. Namun, dia tidak sepenuhnya dilindungi oleh jubah perang sekaligus melindungi Yun Yao. Dia masih terluka oleh telapak tangan berwarna merah darah. Long Yun Xiao merasa lega saat melihat Yun Yao tidak terluka. Yun Yao melihat bahwa luka Ji Tian Xing tidak ringan. Matanya penuh kecemasan dan kekhawatiran. Dia berkata dengan nada agak mencela, Tian Xing, Jangan khawatirkan aku. Ji Tian Xing menyeka darah dari sudut mulutnya dengan lengan bajunya dan buru-buru mendesak. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Ayo lari. Mereka bertiga melangkahi reruntuhan bata dan hendak terus berlari. Namun, ada lebih dari selusin kerangka putih dan hantu yang terkondensasi dari tulang dari segala arah. Mereka menerkam mereka tanpa rasa takut. Aku akan melindungimu. Kalian lari duluan. Long Yun Xiao berteriak dengan suara rendah. Dia memegang sembilan pedang awan dan bergegas menuju beberapa kerangka putih. Dia menebas beberapa balok pedang petir ungu besar dan menghancurkan kerangka putih menjadi beberapa bagian dan membakarnya menjadi abu hitam. Namun, dia segera dikelilingi oleh lebih dari selusin kerangka dan hantu. Dia melambaikan pedang sembilan awan dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan teknik pedang pamungkasnya. Dia menebas langit yang penuh guntur dan kilat dan meledakkan banyak kerangka dan hantu. Namun, lebih banyak kerangka dan hantu yang keluar dari segala arah. Ada juga hantu putih melayang di udara dan boneka berjubah hitam. Mereka dengan cepat mengepung mereka. Jika kita akan pergi, kita akan pergi bersama. Yun Yao berteriak dengan suara rendah. Dia melambaikan pedang bulan dingin dan menusuk langit yang penuh dengan sinar pedang dingin, membunuh beberapa hantu. Jitiansing juga bergegas menuju kelompok kerangka dan hantu seperti embusan angin. Dia menggunakan jurus pamungkas teknik pedang bintang terbang dan melancarkan serangan dahsyat. Namun, jumlah kerangka dan boneka hantu terlalu banyak. Ratusan kerangka, hantu, dan boneka keluar dari bawah tanah dan reruntuhan rumah dalam radius seribu meter. Mereka semua menerkam ke arah mereka dengan niat membunuh. Dalam sekejap mata, Jitiansing, Long Yun Xiao, dan Yun Yao dikelilingi oleh ratusan hantu dan monster. Pada saat yang sama, Blood Demon King dan Granny Ghost juga menyusul mereka. Keduanya memadatkan sepasang sayap cahaya hitam dan terbang ke langit malam yang gelap. Mereka menatap Jitiansing dan dua lainnya dari atas dan mencibir dengan ganas dan haus darah. Hehehe, kalian bertiga benar-benar bajingan kecil yang penuh kasih sayang dan benar. Sayangnya, kamu akan segera mati. 399. Dengan kekuatan Jitiansing dan Long Yun Xiao, tidak peduli berapa banyak hantu dan hantu yang ada, mereka tidak perlu takut. Namun, Blood Demon Lord dan Granny Ghost tidak terkalahkan. Kekuatan dan keterampilan mereka terlalu kuat dan mengerikan. Jitiansing dan dua lainnya tidak memenuhi syarat untuk melawan mereka secara langsung. Mereka hanya bisa lari untuk hidup mereka. Lagi pula, Blood Demon Lord dan Granny Ghost adalah penggarap Yuan Surga yang telah terkenal selama ratusan tahun. Senioritas mereka mirip dengan Xiang Wu Ji dan Cu Tiansheng. Bang, bang, bang. Dalam serangkaian suara tumpul, Jitiansing dan dua lainnya melepaskan pancaran pedang yang menutupi langit. Hantu dan hantu di sekitar mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi tulang putih yang berserakan di tanah. Area dalam radius 30 meter menjadi jelas dan luas. Namun, ketiganya tidak terlihat santai. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit malam pada Blood Demon Lord dan Granny Ghost. Mereka bertiga tetap diam. Mata mereka dipenuhi dengan tekat dan tekat. Long Yun Xiao mengerutkan bibirnya dan berkata kepada Jitiansing dan Yun Yao melalui perasaan spiritualnya, Aku akan menahan mereka. Kalian berdua lari untuk hidup kalian. Jitiansing dan Yun Yao tidak setuju. Mereka dengan cepat menyarankan, Tidak. Itu terlalu berbahaya. Kamu bukan tandingan mereka. Kami tidak akan membiarkanmu melawan mereka sendirian. Wajah Long Yun Xiao sedingin es. Dia berteriak dengan nada tegas, berhenti berkelahi. Ini satu-satunya jalan. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Nada suaranya mengandung martabat yang tak terbantahkan, dan tegas dan tegas seperti baja. Kemudian, sebuah bola emas muncul di telapak tangan kirinya. Itu melepaskan cahaya kemasan yang menyilaukan yang menutupi seluruh tubuhnya. Swosh! Dalam sekejap mata, cahaya kemasan yang menyilaukan berubah menjadi baju besi emas megah yang menutupi seluruh tubuhnya. Armor emas gelap ini tidak hanya memiliki helm, sarung tangan, dan sepatu bot, tetapi juga sepasang sayap emas gelap di punggungnya. Tidak hanya itu, ada bilah hitam tajam dan sempit yang memanjang dari lengan kiri armor. Itu memberikan aura yang sangat tajam. Pada saat ini, Long Yun Xiao bukan lagi kaisar surga yang tampan, anggun, dan anggun. Dia telah menjadi dewa perang yang agung dan kejam di medan perang. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang menghancurkan bumi dan niat membunuh. Aku punya Dragon Teeth Saber, Nine Cloud Sword, dan God of War Armor. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Ji Tian Xing, aku akan menyerahkan Yao Yao padamu untuk saat ini. Kamu harus membawanya keluar dari sini dengan aman dan sehat. Long Yun Xiao menatap Raja Iblis Darah dan Hantu Nenek di langit malam. Nada suaranya serius saat dia mengucapkan dua kata ini. Kemudian, dia menyerbu ke langit malam tanpa melihat ke belakang. Suosh! Dengan kepakan sayap emasnya yang gelap, dia berubah menjadi aliran cahaya kemasan, mengayunkan pedangnya ke Raja Iblis Darah di langit malam. Punggungnya yang ramping dan kuat memancarkan aura gigih dan tak kenal takut. Ji Tian Xing menatap punggung Long Yun Xiao dengan perasaan campur aduk. Dia tiba-tiba merasa bahwa itu adalah suatu kehormatan besar untuk bertarung melawan untuk bertarung untuk melawan untuk melawan untuk bertarung untuk bertarung dengannya. Percayalah padanya dan lakukan apa yang dia katakan, Yun Yao menatap Long Yun Xiao dalam-dalam sebelum dia menarik Ji Tian Xing dan berlari ke depan. Keduanya baru saja berlari 20 meter ketika mereka dikelilingi oleh lebih dari 20 kerangka, hantu, dan hantu. Ji Tian Xing segera memanipulasi Kenshin Battle Robe dan mengubahnya menjadi sepasang sayap emas. Dia mengepakkan sayap emasnya dan terbang ke langit dengan Yun Yao di belakangnya, bergegas maju. Namun, hantu yang menerkamnya dari segala arah terbang ke langit dan mengelilinginya. Dia terbang di langit bersama Yun Yao. Tidak ada tempat baginya untuk meminjam kekuatan, jadi dia tidak bisa menggunakan banyak kekuatannya. Tiba-tiba, mereka berdua berada dalam situasi berbahaya. Ji Tian Xing tidak punya pilihan selain mendarat di tanah dan bertarung dengan hantu dan hantu. Dia tidak lagi menahan kekuatannya. Dia mengenakan armor astral asal surgawi dan Kenshin Battle Robe dan dengan berani menyerang. Kilat naga merah. Pecahan air. Hancurkan gunung dan sungai. Ji Tian Xing berubah menjadi binatang buas dalam wujud manusia dan mengamuk di reruntuhan. Semua hantu dan hantu yang mencoba menghentikannya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi patah tulang di tanah. Yun Yao membentuk segel pedang dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedang bulan dingin dengan tangan kanannya. Jubah putihnya berkibar tertiup angin saat dia melakukan teknik pedang pamungkasnya dan membunuh semua hantu dan hantu yang datang dari segala arah. Keduanya berjuang untuk berjuang melewati reruntuhan dan melarikan diri selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, Long Yun Xiao juga bertarung sengit dengan Blood Demon King dan Granny Ghost di langit malam yang gelap. Dia seperti dewa perang emas gelap yang mengepakkan sayap emasnya dan berkedip ke kiri dan ke kanan di langit malam. Dia mengayunkan pedangnya dan menciptakan langit yang penuh petir. Petir yang menyilaukan merobek langit malam yang gelap dan membombardir tanah di bawah. Banyak rumah dan bangunan yang masih utuh dalam radius seribu meter meledak menjadi reruntuhan setelah terkena pedang petir. Gemuru, 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 gemuru. Bumi bergetar hebat dan parit-parit besar terukir. Raja Iblis Darah dan Hantu Nenek terus menembakkan cahaya darah, api jiwa biru, dan api jiwa hijau yang menutupi langit malam dalam radius seratus meter. Keduanya menunjukkan kekuatan mereka dan memiliki metode menyerang yang tak ada habisnya. Cahaya darah mengembun menjadi telapak tangan raksasa, pedang raksasa, dan monster raksasa yang mengalir ke Long Yun Xiao seperti banjir. Api jiwa biru dan api jiwa hijau memadat menjadi bayangan hantu raksasa. hujan panah yang lebat, pilar api melintasi langit malam, dan bahkan burung terbang raksasa, semuanya menyerang Long Yun Xiao. Long Yun Xiao tahu bahwa dia bukan tandingan mereka berdua, jadi dia tidak ingin melawan mereka secara langsung. Dia mengandalkan pertahanan yang kuat dari God of War Armor dan kecepatannya yang secepat kilat untuk menghindar bola balik di langit. Hanya ketika dia menemukan kesempatan barulah dia melakukan serangan pamungkasnya. Pertarungan antara tiga pembudidaya Sky Origin Stage sangat mengejutkan. Petir ungu, cahaya darah merah, api jiwa biru, dan api jiwa hijau bercampur dan terjalin satu sama lain untuk menciptakan kecemerlangan yang luar biasa yang menerangi wilayah hantu dalam radius seribu meter. Gelombang kejut yang dahsyat itu seperti gelombang udara lima warna. Mereka menyebar dalam lingkaran dan menelan semua bangunan dan jalan di sekitarnya. Boom-boom-boom. Suara keras menyebar melalui setengah dari Flame Spirit City dan membangunkan prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Malam itu, di timur, selatan, dan utara Spirit Flame City, ada banyak ahli yang diam-diam mengamati pertempuran di barat Spirit Flame City. Namun, tidak peduli dari kekuatan mana mereka berasal, mereka hanya bisa menonton dalam kegelapan. Mereka tidak berani melangkah ke barat. Tanpa sadar, 15 menit telah berlalu. Ji Tian Xing dan Yun Yao membunuh lebih dari 300 hantu dan boneka di sepanjang jalan. Dia dilindungi oleh Kenshin Battle Robe dan Star Armor, jadi dia tidak terluka sama sekali. Sebelumnya, organ dalamnya terluka oleh Blood Demon King, jadi dia tidak perlu meminum ramuan apapun untuk menyembuhkannya. Garis keturunan Kenshin yang kuat dan misterius memiliki kemampuan penyembuhan diri yang menentang alam. Dia sudah pulih dari luka-lukanya. Namun, pertarungan sengit yang terus-menerus telah menghabiskan banyak dari True Origin-nya. Dia telah menggunakan setengah dari True Origin-nya, dan tubuhnya sangat lelah. Butir-butir keringat muncul di dahinya saat dia terengah-engah. Untungnya, dia dan Yun Yao telah berlari sejauh hampir seribu meter. Mereka akan bergegas keluar dari wilayah hantu dan meninggalkan Taman Parasol. Sayangnya, Raja Iblis Darah merasakan niat Long Yun Xiao dan melihat bahwa dia dan Yun Yao akan melarikan diri. Dia meninggalkan Long Yun Xiao tanpa ragu-ragu dan menyerbu tanpa peduli tentang hal lain. 400. Little Be Asteris Start, Daging, Darah dan Jiwamu adalah milikku. Beraninya kamu mencoba melarikan diri. Kamu pasti akan mati hari ini. Raja Iblis Darah meraung dengan aura pembunuh. Tubuhnya berubah menjadi cahaya merah darah dan melesat melintasi langit malam. Dalam sekejap mata, dia terbang sejauh seribu meter dan tiba di atas kepala Jitian Sing. Long Yun Xiao juga diam-diam memperhatikan gerakan Jitian Sing dan Yun Yao saat dia bertarung dengan Blood Demon King dan Grand Magos. Melihat Jitian Sing dan Yun Yao akan keluar dari bahaya, dia diam-diam bahagia dan bersyukur. Tapi dalam sekejap mata, Raja Iblis Darah berhenti bertarung dengannya dan menerkam Jitian Sing dan Yun Yao. Jantungnya langsung melonjak dan dia mengejarnya tanpa ragu-ragu. Raja Iblis Darah, lawanmu adalah aku. Kamu Iblis jahat, bertarunglah denganku selama 300 ronde. Lihat bagaimana aku memenggal kepalamu. Suara Long Yun Xiao sekeras bel. Dia berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menuju Raja Iblis Darah, memprovokasi dia. Namun, seberapa licik Raja Iblis Darah. Bagaimana dia bisa diprovokasi olehnya? Raja Iblis Darah menutup telinga terhadap kata-katanya. Dia melepaskan cahaya merah darah yang mengerikan yang diringkas menjadi 12 pedang raksasa berwarna merah darah dan menebas Jitian Sing dan Yun Yao. Long Yun Xiao ingin membantu, tapi sudah terlambat. Saat ini, nenek hantu mengejarnya dengan senyum sinis. Dia melambaikan tongkatnya yang berkepala ular dan menembakkan api hijau yang menutupi langit. Itu diringkas menjadi ratusan tengkorak yang menyelimuti sosok Long Yun Xiao. Long Yun Xiao terjerat dan tidak bisa kabur. Dia hanya bisa melambaikan pedang dan pedangnya untuk menahan pengepungan tengkorak. Ratusan meter jauhnya, dia hanya bisa menyaksikan Jitian Sing dan Yun Yao ditenggelamkan oleh pedang raksasa berwarna merah darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah suara yang memekakan telinga, kedua belas pedang raksasa berwarna merah darah menghantam tanah dan menutupi radius 100 meter. Sosok Jitian Sing dan Yun Yao tenggelam oleh pedang berwarna merah darah. Tanah dalam radius 100 meter hancur berkeping-keping, berubah menjadi kawah yang sangat besar, dengan debu dan pecahan batu menyembur ke langit. Raja Iblis darah berdiri di langit malam dan melihat ke bawah ke lubang yang dalam di tanah. Matanya suram dan setajam mata elang. Meskipun kekuatan jurus pamungkasnya sangat menakutkan, itu masih belum cukup. Namun, perasaan sucinya merasakan bahwa Jitian Sing dan Yun Yao masih hidup. Mereka tiba-tiba memblokir serangan pedang berdarah besar itu. Pada saat berikutnya, aliran cahaya keemasan melompat keluar dari dasar kawah dan melesat ke kejauhan secepat angin. Dalam cahaya keemasan, Jitian Sing membawa Yun Yao yang berwajah pucat saat dia berlari menyelamatkan hidupnya. Langkah kakinya agak terhuyung-huyung, dan darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Jelas bahwa dia telah terluka. Armor bintang bisa menahan kekuatan penuh dari ahli Yuan Dan, tapi tidak bisa menahan ahli surga Yuan seperti Raja Iblis Darah. Jubah pertempuran Kenshin bisa menahan serangan itu, tapi itu tidak bisa sepenuhnya melindungi dia dan Yun Yao. Meskipun dia telah berdiri di depan Yun Yao dan melindunginya dalam pelukannya ketika kedua belas pedang raksasa berwarna merah darah itu jatuh, dia tidak memedulikan keselamatannya sendiri. Namun, dia dan Yun Yao sama-sama terluka oleh pedang berdarah besar itu. Aura Iblis mengerikan yang terkandung dalam pedang besar itu telah mengambil kesempatan untuk menyerang tubuh Yun Yao. Itu dengan sembrono menghancurkan garis keturunannya dan esensi sejati, merusak konstitusi suci roh surgawinya. Konstitusi suci roh surgawinya sangat istimewa. Itu sangat peka terhadap aura berbagai ras. Itu juga karena konstitusi suci roh surgawinya mudah terkorosi dan dihancurkan oleh aura Iblis. Sejak dia mulai berkultivasi, dia harus berkultivasi di mata air panas Spirit Moon setiap bulan untuk membasu kotoran dan aura jahat dan menjaga kemurnian garis keturunan konstitusi suci roh surgawinya. Pada saat ini, darah terus mengalir keluar dari sudut mulut Yun Yao. Aura hitam samar muncul di wajahnya yang pucat. Itu disebabkan oleh aura Iblis yang memasuki tubuhnya. Meski dia masih sadar, kesadarannya semakin kabur dan kekuatannya sangat lemah. Ji Tian Xing merasakan bahwa situasinya sangat buruk. Dia segera dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Dia mati-matian menggunakan potensinya untuk berlari liar. Sosoknya seperti aliran cahaya saat dia melintasi reruntuhan satu demi satu. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Tidak peduli apa, aku harus membawa kakak senior dan melarikan diri dari sini. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Namun, ketika Raja Iblis darah melihatnya dan Yun Yao, dia mencibir dan mengejar mereka. Us. Raja Iblis darah terbang melintasi langit malam secepat aurora dan mendarat di reruntuhan 30 meter di depan Ji Tian Xing. Little Be Asteris start, mati. Raja Iblis darah berteriak dengan marah. Sosoknya berubah menjadi cahaya berdarah dan bergegas ke depan Ji Tian Xing dalam sekejap. Dia mengangkat tinjunya yang besar dan meninju Ji Tian Xing. Ji Tian Xing memegang Yun Yao di lengannya dan tidak punya waktu untuk mengelak atau memblokir. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa berbalik dan menghadapi Raja Iblis darah dengan punggungnya. Bam! Bam! Tinju Raja Iblis darah mengenai jubah pertempuran Kenshin dan menerbangkan Ji Tian Xing. Dia menggambar busur di langit malam dan menabrak reruntuhan sejauh 30 meter dengan keras. Puff! Dia berbaring di reruntuhan yang tertutup debu dan memuntahkan seteguk darah. Jika bukan karena perlindungan jubah perang Kenshin, pukulan Raja Iblis darah akan menghancurkannya menjadi pasta daging. Yun Yao juga jatuh ke samping. Luka-lukanya bahkan lebih serius. Matanya lemah dan tak bernyawa dan dia akan jatuh koma. Raja Iblis darah melangkah mendekat, kakinya yang besar menginjak tanah, menghasilkan serangkaian langkah kaki yang teredam. Dia datang ke depan Ji Tian Xing dan menatap Ji Tian Xing dengan merendahkan. Matanya tertuju pada jubah perang Kenshin. Nak, kamu tidak mati setelah menerima pukulan dari Raja ini. Jubah perang ini sangat luar biasa. Katakan pada Raja ini, harta apa ini? Raja Iblis darah mencibir dan berkata dengan nada mengejek. Di matanya, Ji Tian Xing dan Yun Yao ditakdirkan mati. Mereka tidak berbeda dengan mayat. Ji Tian Xing mengalami luka dalam dan rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Dia diam-diam menggunakan garis keturunan Kenshin untuk menyembuhkan lukanya Dia mengertakkan gigi dan berdiri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia memegang Yun Yao yang terluka parah di tangannya. Raja Iblis darah mengerutkan kening dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Cahaya tebal berdarah melonjak di telapak tangannya dan meledak dengan kekuatan melahap yang kuat. Dia memanipulasi cahaya berdarah tebal dan memadatkannya menjadi pusaran cahaya berdarah besar yang menyelimuti Ji Tian Xing. Nak, sudah waktunya bagimu untuk mengembalikan garis keturunan Kensin Mu ke Raja ini. Raja Iblis darah meneriaki Ji Tian Xing dengan perasaan spiritualnya. Dia ingin menggunakan pusaran cahaya berdarah untuk melahap daging dan jiwa Ji Tian Xing. Dia ingin menyedotnya menjadi kerangka dan menghilangkan garis keturunannya. Ji Tian Xing secara tidak sadar menggunakan penghancuran pegunungan dan sungai. Dia menebas aura pedang emas besar dan menebas pusaran cahaya berdarah. Bam! Pusaran cahaya berdarah bergetar beberapa kali. Aura pedang besar yang panjangnya 10 meter runtuh menjadi ratusan keping dan ditelan oleh pusaran cahaya berdarah. Ji Tian Xing juga diselimuti oleh kekuatan melahap yang mengerikan. Dia berjuang keras tetapi tidak bisa melarikan diri. Tubuhnya tanpa sadar terbang ke pusaran. Pada saat kritis ini, raungan naga yang nyaring dan megah tiba-tiba bergema di langit malam di atas kepala semua orang. Mengaum! Pada saat yang sama, cahaya kemasan menyilaukan menerangi langit dan menerangi seluruh distrik kota barat. Seekor naga berkepala dua sepanjang seribu meter muncul di langit malam dari udara tipis. Empat mata naga besarnya menatap Raja Iblis Darah dan memancarkan aura yang sangat sakral. Itu menukik turun dari langit malam dengan kecepatan kilat dan mengayunkan cakar naga besarnya ke Raja Iblis Darah. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!